Buat beli sawah ya, Masa kemarin ya, Masa? Investasi ya. Investasi ya. Tapi buat tanam rumput. Oh, jadi ini buat beli lahan rumput. Kalau kita boleh potong lah ya, kita pengen lahir. Ngarit. Teriswi. Oh, oke. Kita boleh. Oh. Hahaha. Tari pun banget, Pak. Jadi, tergantung lah ya? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiffany Simi TV. Kali ini saya berada di kandang breading. Ini Mas Heru. Mas Heru Setiawan di Desa Mbunter, Kedung Waduk, Kabupaten Seragen ya guys ya. Coba kita lihat sapi-sapinya ya guys ya. Ini saya ditemenin sama master-master breading ini. Ada Pak Parjito, Mas Sunarji, sama Mas Toto itu. Menghadap kesana semua ini ya. Ini tuan rumah, owner-nya ini Mas Heru Setiawan ini. Master breading. Lipis kalja gitu. Marah ikan galiri ya. Ini di kandang masih berapa ekor Mas Heru? Dulu kan ini penuh ini Mas. Ini. Sekarang ini baru ngisi di tangan. Iya, baru ngisi. Kemarin-kemarin habis. Oh gitu. Buat beli sawah ya Mas Ya kemarin ya Mas Ya. Investasi lah. Investasi. Nanti buat tanam rumput. Oh jadi buat intinya buat lahan, beli lahan rumput. Kalau kita bagi pesena kan kita pengennya... pengennya irit. Ngarit. Jadi duit. Oh Cik. Nah, beri sawah beri itu. Oh ntar ya. Nanti kan... Teripun Mas Toto. Jadi prinsip-prinsipnya kan begitu. Sapi jadi tanah. Tanah jadi sawah. Tanah rumput. Ya betul. Tanah rumput buat pasir ke sapi. Oh gitu Nji. Suas mbada pakan. Suas mbada pakan. Suas mbada pakan. Ini berapa ekor Mas di kandang ini Mas? Ini sementara tiga ekor. Sementara tiga ekor. Yang hitam? Bunting. Yang hitam ini? Tiga empat bulan. Bunting empat bulan, tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan. Tiga bulan, tiga bulan. Jalan nggak? Ini dulu beli berapa harganya Mas? Beli dulu itu Rp15.000 kurang. Rp15.000 kurang. Masnya Rp14.000. Ya ini... Rp15.000. Salah satu Master ini baru datang ini Mas Tri. Suas mbada pakan. Beli Rp15.000.000 anjir. Rp15.000 kurang. Masnya Rp14.000.000. 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 Iya. Iya. Rp15.000.000. Ini... Mas Tri ini. Rp13.000.000. Rp15.000.000. Mas... Rp14.000.000.000. Rp15.000.000.000. Ini... Dulu beli Rp15.000.000 kurang itu... Dalam keadaan bunting mas? Ya kalau jangan sih bunting. Spekulasi ya mudah-mudahan positif. Beli di mana? Di pasar atau di... Ini dari temen. Oh, temen bakul aja, pedagang aja. Pedangnya sapinya. Kalau yang sebelahnya mas... Ini mohon maaf jenis apa ini? hitam ini mas Sunardi Oh yang hitam ini jenis Brangus ini kata Mas Sunardi Oh gitu jadi kebrangus dominan kebrangus jaman Sunardi kalau yang sebelahnya Mas jenis jenis juga gado-gado gado-gado ini belinya darah Oh masih darah jenis Rp 9.250.000 Oh tiga bulan di sini gede ini sudah minta IB Mas udah saya IB sekali mudah-mudahan jadi IB sekali mudah-mudahan jadi jenis kalau yang ini baru sekitaran tanggal 16 Januari sampai sekarang belum ada satu bulan 16 Januari belum ada satu bulan dulu belinya berapa 13 juta 13 juta ini IB tanggal 16 baru baru kemarin belinya Oh belinya tanggal 16 Januari IB nya baru 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 tanggal 7 Februari 7 Februari mudah-mudahan sekali jadi ya betul bahkan baru beranak tiga kali kalau lihat dari lingkam cincinnya Oh gitu kalau kita untuk saat ini saya belum bisa bermain di kualitas ya soalnya kita masih masih terkenal di modal oh gitu kita main kualitas dulu sapi-sapi yang yang rasnya gaduh-gaduh yang penting bisa beranak nonton yang penting dapat sapi yang siap produksi nanti untuk kedepannya kan kita ambil anaknya dulu kalau main kualitas jelas ini kan nggak boleh belum masuk intinya ngomong-ngomongnya 17 juta ya betul kita dapat kan yang yang kelas gaduh-gaduh yang biasa kan 30 juta dapat betul misalnya ini lah ini sekelas limousin atau simontal yang rasnya bagus nggak mungkin kalau posisi bunting dapat harga yang 15 kurang kan harus sekurang segini betul-betul-betul yang main di sini karena itu masih tergantung modal-modal habis ini mau mulai bandit lagi tiga-tiga dari nol lagi kita cari main yang kuantas dulu betul intinya cari yang yang murah tapi yang sudah siap produksi ya betul-betul ya prinsip orang ini lahir-lahirin ya betul gimana menurut jeningan mas Tri tuan rumah mas kalau prinsip orang yang punya modal ya mesti yang main kualitas pak kaji pak kaji monggo pak kaji ya kalau ras bagus kan jelas pastinya kan aratnya bagus iya betul cuman harapan saya walaupun hidupan saya seperti itu ini harapan saya aratnya bagus iya betul malahnya kan biasanya juga melahirkan perusahaan-perusahaan yang bagus juga udah berpengalaman soalnya iya betul sapi hitam anaknya keluarnya simental atau limousin rasa merah betul-betul oh ya yang kemarin itu yang baru di-ebek di-ebek jenis bibit apa mohon maaf itu kemarin saya mandrinya diisi simental simental sembara dari Ungaran sembara Ungaran kode 083 sembara 083 mantep ini kandang sederhana cuman ini alhamdulillah udah dapet apa-apa oh gitu nj 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 dari istri anjibaranya ini betul-betul iya dari sapi sudah dapet sawah ya mas ya hehehe dapet apa aja mas Tri ini mas Tri dapet kebun sawah, kebun, mobil mobil dan wih banyak sekali ini selat keliling iya nanti biar bisa buat inspirasi sobat ternak semuanya mas Heru iya ini berbagi ilmu intinya buat juga dapet istri istrinya satu atau dua iya nj nj kalau ada dua kita lagi iya semua ini buat motivasi aja iya betul motivasi sharing-sharing ilmu ya mas ya bermain sapi setelah ada sapi kan saya udah lama iya zaman masih muda umuran main sapi ya umuran sekitar 20 tahun lah 20 tahun sudah main sapi main sapi sekarang umurnya udah 28 28 alhamdulillah hehehehe udah 28 tahun berarti udah berapa masih 8 tahun 8 tahun 8 tahun iya betul ini ditemenin ini mas Sunardi ini juga master breeding ya mas ya ini mas master breeding dari stragin ini ini kemarin saya sempet ke kandangnya mas tapi gak bawa kamera lupa mas ini sapi-sapinya sangat super-super sekali hehehehe disana juga ternak itu ya mas ya apa mas ayam petelur iya ayam petelur sama lele juga ya mas inspiratif iya sangat menginspirasi sekali ini inspiratif nanti lain kali bisa main ke kandang Pak Sunardi lagi agendakan agendakan siap ini saya ke rumah Pak Heru ini dalam rangka ini ini copdar ya mas koptis kopi tipis-tipis lah iya ya sharing-sharing ulang tahun grup ppcs hehehehe mantap grup breeding iya breeding kabupaten stragin grup breeding ini anggotanya kebanyakan penghubi penghubi iya betul-betul ini ada mas Sunardi mas Heru mas Tri anggota ini anggota ini ini mas Toto sama kemudian dari Palur mas Parjito oh ini juga ternak ayam ya mas ini ayam ayam pelung ayam pelung ada sama apa lagi mas teralem di dalam banyak oh iya nanti kita ke dalam mas ini ayamnya juga di perjual belikan intinya ini nah ini ayamnya yang buat kebutuhan dari hari-hari ini oh gitu ayam ayam coba lihat nanti kalau sobat ternak berminat nanti kan bisa hubungin jenisnya langsung nanti nomor WA nya berapa mas 0852 0852 yeh 1 7 1 7 saya ulangin ya yeh 0852 1 7 4 3 4 8 4 3 oke ini ayamnya apa aja ini jenisnya ini kalau yang di sini di pegang mas Parjito ini jenis apa ini pelung oh jenis pelung terus yang di dalam ada kapas sama polan ada kapas sama ayam polan hmm jen 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 mantep-mantep sekali mas Parjito mungkin minat pelihara ayam ayamnya udah banyak ayamnya udah banyak jen 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 oke terima kasih telah menonton video ini tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Terbreding Mas Heru sama temen-temen semua ini terima kasih telah menonton video ini jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe ini Mas Sunardi ini oke terima kasih terima kasih wassalam terima kasih telah menonton video ini 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 terima kasih telah menonton video ini